Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman Kita ada video Ini video doa ya Kita simak dulu bersama-sama Bagi aparat yang mencoba-coba menghianati rakyat Indonesia Lalu mereka sia-siakan Mereka hianati Ya Allah kami berdoa Sengsarakan hidup mereka dunia akhirat Ya Allah Engkau yang maha menerima taubat Engkau yang maha menerima doa Kabulkan doa kami Buat mereka sengsara di dunia akhirat Sengsarakan mereka yang menghianati rakyat Doa ini sebenernya gak nuduh Satu orang, dua orang Atau satu golongan tertentu Jadi doa ini adalah doa Yang diperuntukkan kepada Orang-orang yang sudah dipercaya Oleh rakyat jelata kaya kita ini Mereka sudah dipercaya Dimana rakyat sudah Menyediakan leher mereka tuh Untuk digantungkan Kepada orang yang Mereka pilih tersebut Wakil mereka tersebut Dan orang-orang ini Malah melakukan segala cara Untuk mempertinggi jabatannya Menambah hartanya Dan lain sebagainya Jadi wajar aja lah Kalau misalkan kita Umat Islam Mendoakan mereka ini Menderita Tujuh keturunan Dunia dan akhirat Kalau mereka bilang Oh saya mah Tidak menderita Karena saya kan Punya harta Saya punya jabatan Ya bukan begitu Penderitaan di dunia Menurut Allah SWT Penderitaan di dunia itu adalah Kita sengsara Saat hati kita ini Tidak tenang-tenang Kita sengsara Saat kita Hati ini terasa berat Kayak batu gitu Terus Kita Merasa Kalau emosi kita ini Labil Sering kali labil Nah ini juga Merupakan hukuman dari Allah Dan kekhawatiran Kekhawatiran Terus memenuhi Lubuk hati kita Dan sakinah Tidak tertanam Sama sekali Di dalam diri kita Karena Saat sakinah ini Berhasil kita raih Ya kita ini Akan merasa Setiap hembusan angin Yang kita terima ini Sebagai sesuatu Yang nikmat Lalu kita merasa juga Kalau setiap Aliran darah kita ini Kayak yang anget gitu Kerasa disini Terus Pas kita melangkah juga Terasa ringan Nah ini adalah Tanda-tanda Saat kita Sudah meraih Sakinah Dali Allah SWT Nah bang Iya kan Kalau saya dengar video itu Ngeri eh Maksudnya gini Saya belum begitu paham Tanya urusan yang Begitu Itu boleh ya Doa kayak gitu Boleh Ada contohnya gitu Ada Gimana tuh Sebenarnya kan gini Sholat subuh Sholat subuh ada yang kunut Ada yang tidak kunut Jadi Rasulullah ini Saya pernah dengar Si roh ini Tolong perbaiki sahabat Kalau misalkan Yang saya dengar ini salah Jadi Rasulullah itu Kunut tidak hanya Di sholat subuh Tapi juga di sholat-sholat yang lain Sholat kunut dilakukan Saat Rasulullah Mendapatkan kesulitan Termasuk diantaranya Kesulitan Dari tekanan-tekanan Mesu-mesu Islam Nah itu Rasulullah berdoa kunut Dan doa kunutnya Tidak hanya berdoa Untuk kebaikan Tapi juga berdoa Agar mereka Tidak menunjuk satu orang Tapi orang-orang yang musuh Islam ini Ditimpa Musibah Itu tuh doa kunut Iya Di doa kunut kan ada Dan Saya juga pernah Salah satu ustaz saya itu Pernah Dihianati oleh Ustadz yang lain Dan Dia Pas doa kunut Kita kaget Loh Doa kunutnya Bukan sholat subuh Bukan sholat subuh Sholat tahajud Oke itu berjamaah Dia doanya seperti itu Oh ya Allah Ustadz kayaknya emosi banget Sampai doa seperti itu Berarti Kalau gitu Atas doa-doa tadi Tentu harus kita aminkan ya Iya harus di amini Kan tidak menunjuk satu orang Seandainya orang gitu Bertobat Setelah mendengar doa ini Kan berarti dia Nggak akan kena juga Iya Oke Pengkhianat bangsa ini kan Memang Banyak lah di Indonesia Iya tapi pengkhianat terbesar sekarang Adalah Dia yang Mendiskreditkan Azan Dia yang merendahkan Azan Siapa Yang merendahkan Azan Pasti banyak Itu kan Kalau di Surat Al-Ma'idah Ayat 58 Ada penjelasannya Bukan sekarang Dari dulu Dari dulu sudah ada Orang-orang yang mengolok-olok Azan Orang-orang yang Nggak suka dengan Azan Dan kita pun kan Sama disini Kita tidak menyebut Satu orang yang Tidak suka azan Siapa Siapa aja yang merasa Nah terkait pengkhianat Menarik tuh bang Jadi ada sebuah foto Ini Kita lihat tuh Penjajah Itu sedikit Katanya bang Penjelasannya Yang banyak itu pengkhianat Ini foto Zaman penjajahan dulu tuh Wong Londonya itu Satu orang Ini Pribumi Yang pakai baju Londo itu Yang Sepuluh orang Nah itu kan Gambaran nyata Bahwa Saya kira sampai hari ini pun Ya kurang lebih sama lah Orang-orang yang Betul-betul berniat Orang luar yang Berniat menjahati Umat muslim Itu barangkali Satu dua orang Pengkhianatnya ini yang banyak Ya kalau misalkan kita lihat Kekayaan VOC itu Kang Kekayaan VOC itu Sampai sekarang Belum ada yang ngalahin Oh gitu Iya VOC itu Perusahaan dagang Yang sangat-sangat besar Saat itu Dan Maksudnya gimana Sampai hari ini Masih ada itu VOC Bukan Sampai hari ini Tingkat Kekayaan Yang dimiliki oleh VOC itu Belum ada yang bisa mengalahkan Oke Dan Walaupun seperti itu VOC ini Tidak mungkin Membawa seluruh Tentara Bayarannya Yang ada di Belanda Itu untuk datang ke Indonesia Oleh karena itu Belanda yang didatangkan itu Hanya orang-orang tertentu aja Yang terbaik Best of the best Generalnya Dan pasukan khususnya lah Katakanlah seperti itu Dan Untuk kroncok-kroncoknya Tetap merekrut dari Negara sini Or kam si Orang kampung sini Iya kan kita tahu ya Belanda itu Wilayahnya kecil sekali Jauh lebih kecil Dibandingkan Jawa Barat Kemudian yang turun pun Tadi kata abang Tidak semuanya Hanya segelintir orang saja Ini kok mirip Kejadian hari ini Orang-orang yang Memiliki kekayaan Mayoritas di Indonesia Adalah orang-orang yang Sangat sedikit itu Hanya 0, sekian persen Tapi itu yang menjadi Pengendali Nah jadi saya kira Sahabat semua Mulai hari ini Kita Harus perbanyak doa juga Karena Buat orang muslim Umat muslim Doa itu adalah senjata Kan gitu bang ya Maka kita harus perbanyak doa Kita harus perbanyak aksi-aksi Untuk Jangan sampai Kemudian kita Terus menerus Hanya bisa dikendalikan Oleh orang-orang yang Segelintir orang itu Yang tidak ingin Umat islam berkembang Tidak ingin umat islam Mencapai kejayaan Ya tapi untungnya Indonesia masih punya Pemimpin yang bagus Pemimpin yang amanah Ya Ini ada video dari beliau Kita simak bersama-sama Untuk seluruh relawan Di berbagai tempat Seluruh Indonesia Kita memulai Sebuah gerakan Yang mendasarkan Atas Kesukaan Kerelaan Dan membawa ide Ini sesuatu yang baru Dalam politik di Indonesia Danilah Anda Anda memilih turun tangan Anda memilih menjadi bagian Dari politik Yang dijalankan Secara terhormat dan bersih Ini adalah pilihan bersejarah Saya selamatkan Kenapa bersejarah Karena satu saat nanti Kita akan bisa berkata Bahwa di saat Indonesia Penuh dengan masalah Di saat politik Penuh dengan uang Saya adalah bagian Di proses politik yang bersih Yang tak bisa dirupiahkan Tak bisa diturunkan Nilainya Ini adalah harga diri kita Dan itu kita jaga Perjalanan kita ini Demerlap Karena kristal keringat Orang-orang yang tulus Kristal keringat Orang-orang yang bekerja Sepenuh hati Dan ini menjadi gemilang Dalam catatan sejarah kita Baik catatan pribadi kita semua Ataupun catatan politik di Indonesia Kalau kita melewati sebuah rute baru Kita akan meninggalkan jejak Tapi bila rute itu dilewati terus-menerus Maka itu akan menjadi jalan Karena itu kita berbesar Apa yang kita lakukan Kita dorong Orang-orang baik Untuk masuk ke politik Dan insya Allah dengan bukti itu Politik kita akan jauh lebih baik Dan kita bisa menengok ke arena politik Dengan penuh rasa hormat Teman-teman semua Anda Kita semua Menjadi bagian Dari menjaga kehormatan di Indonesia Mari kita jaga kehormatan ini Mari kita teruskan Dan insya Allah Dalam waktu dekat Kita ketemu lagi Nah pertanyaan saya mah sederhana Apakah sahabat sekalian Sudah merasa Kalau sahabat ini termasuk Orang-orang Yang kristalisasi keringatnya ini Ditilai sebagai Amalan Soleh oleh Allah SWT Ataukah memang sahabat Masih mengharapkan Imbing-imbing dunia Silahkan jawab sendiri Tapi menarik juga nih bang Ini saya kira Sumber awalnya sekali Kita belum tahu persis ini Video dari mana Tapi kan kalau kita lihat video tersebut Nampaknya Anies Baswedan Sudah mulai Terang-terangan Akan melakukan Pergerakan yang lebih luas Kalau sebelumnya Di Provinsi Jakarta Sekarang seluruh Indonesia Ya kita tunggu saja lah Nanti Oktober Anies Baswedan Lengser dari jabatannya Sebagai Gubernur Jakarta Dan konon katanya Mau keliling Indonesia Saya kira disitulah Dia akan bertemu Dengan relawan-relawan Sejatinya Yang biar harusnya dimaksudkan Orang-orang yang mau Tulus berbuat untuk negeri ini Mau berkeringat Mau turun tangan Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai akhir Bila sahabat semua tertarik Untuk menonton video-video Seperti ini Sahabat bisa memberikan Dukungannya kepada kami Dengan membeli merchandise Yang ada Di bawah ini Kita siapkan berbagai Desain t-shirt Yang cocok Untuk sahabat semua Namun apabila sahabat semua Ada yang menginginkan Desain yang lain Tentu Kami pun bisa Mengakomodirnya Silahkan hubungi Di nomor yang ada Di bawah ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton